Hei 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 semuanya selamat datang di DG Fun Fact bersama Clara Mongstar. Udah hari ini tuh mau ngebahas tentang penjahat-penjahat yang tajir melintir. Tapi dari kekayaan mereka bukan dilakukan untuk yang hal baik, tapi malah menjadi hal yang buruk. Siapa aja sih? Yuk kita langsung masuk aja. Inilah dia penjahat dari dunia Marvel dan juga DC yang kaya raya. Yang pertama adalah Red Skull. Dimana dia adalah tokoh yang berjaya saat perang dunia pertama. Dan hadir dari Marvel Cinematic Universe. Mendapatkan banyak harta dari kepemimpinan Hitler, Red Skull mendapatkan banyak keuntungan yang membuat dirinya mendapatkan akses ke serum yang menjadikannya superhuman. Sayangnya serum tersebut bekerja melebihi kehendak dirinya. Jika digunakan oleh seorang yang jahat, maka itu juga akan melipat gandakan kejahatan tersebut. Dirinya berubah menjadi Red Skull namun memiliki kekuatan yang luar biasa. Yang kedua, Kingpin. Memiliki kekayaan yang hampir sama dengan Tony Stark menjadikan ia penjahat yang kaya raya. Ia menguasai kota New York, memiliki jaringan kriminal paling besar di New York. Kingpin hadir sebagai pebisnis yang jahat dan menggunakan kekayaannya juga untuk kejahatan. Tidak memiliki kekuatan super, namun Kingpin memiliki kekuatan yang besar untuk fisik dan juga stamina. Walau terlihat sangat gemuk seperti atlet sumo, Kingpin dapat bergerang dengan lincah dan juga masa otot yang besar. Kingpin menjadi salah satu musuh dalam semesta Marvel yang cukup ditakuti karena jaringan kriminalnya yang siap melindunginya. Yang ketiga, Mystic. Kalian mungkin bertanya-tanya kenapa mutan yang satu ini masuk ke dalam jajaran penjahat terkaya? Jawabannya cukup sederhana karena Mystic dapat menyamar menjadi banyak karakter yang juga memiliki kekayaan yang besar. Bisa dibilang Mystic bisa mendapatkan banyak fasilitas dan juga data-data rahasia penting hanya dengan menyamar menjadi seseorang yang dia inginkan. Sama seperti aksinya dalam X-Men Days of Future Past yang menyamar menjadi Dr. Bolivar Tars untuk mendapatkan data dari mesin anti-mutant yang sedang dibuatnya. Yang keempat, Norman Osborn atau Green Goblin. Yang mungkin kalian tahu bahwa ia memiliki perusahaan teknologi terbesar di New York. Norman Osborn bisa dibilang menciptakan banyak penemuan ilegal yang menjadikannya juga sebagai seorang penjahat besar. Salah satunya adalah penemuan serum Lizard dan juga serum untuk dirinya sendiri agar dapat menjadi Green Goblin. Di lain itu, persenjataan yang disiptakan oleh Osborn Corporation juga digunakan untuk tindak kriminal yang membuat dirinya harus melawan Spider-Man. Salah satu superhero miskin yang cukup memprihatinkan. Yang kelima, Sebastian Shaw. Mutant lagi nih menjadi salah satu penjahat terkaya. Dengan kekayaan yang melimpah, Sebastian Shaw mendirikan sebuah klub bernama Hellfire Club bersama dengan Warren Warrington JR, Howard Stark, dan John Braddock. Menjadikannya semakin kaya, Shaw mulai mengumpulkan banyak minggutan yang memiliki kekuatan besar untuk membantunya menguasai dunia. Kekuatan dari Shaw sendiri dapat menyerap energi dari musuhnya yang bisa menambah kekuatan dari dirinya sendiri. Mulai dari kekuatan fisik, stamina, dan juga kecepatan. Yang keenam, Lex Duthor. Dengan kekayaan yang hampir menyamai Bruce Wayne, lagi dan lagi kita melihat satu penjahat yang sangat mengerikan. Ia memiliki Lex Corp dan bisa dibilang menjadi ancaman yang sangat besar untuk semesta DC. Sebagai orang yang paling pintar dalam semesta DC, Lex Duthor dapat menciptakan berbagai macam inovasi teknologi yang cukup menakutkan. Tertertarikannya dengan perjalanan luar angkasa dan mengungkap dimensi lain dari alam semesta membuatnya terobsesi dan menjadikannya sosok yang jahat untuk Superman dan Batman. Yang ketujuh, Victor Von Doom atau yang dikenal dengan Dr. Doom. Salah satu pengusaha kaya yang banyak membiayai perusahaan-perusahaan untuk mengungkap misteri yang ada di dunia. Tapi terjadi sebuah insiden yang mengubah hidupnya. Harus hidup di balik topeng menyeramkan dan membuka sisi gelap dalam dirinya. Dr. Doom sendiri memiliki kekayaan yang melimpah mulai dari perusahaan yang maju dan juga berbagai fasilitas penelitian yang terdapat di dalamnya. Kekuatan dari Dr. Doom sendiri selain dia pintar, dia juga dapat menggunakan sihir dan mengelola negaranya sendiri yaitu Latveria. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!